Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas kembali menyergap posisi pasukan pendudukan Israel. Video detik-detik serangan pun diunggah Hamas melalui saluran telegram pada selasa 23 Juli. Hamas menargetkan sebuah bulldozer IDF di poros lingkungan Al-Ghanem. Video ledakan direkam dari dalam gedung oleh Hamas. Dalam video singkat yang dipublikasi memperlihatkan sebuah bulldozer di jalan. Di dalamnya terdapat tentara pendudukan yang mengoperasikannya. Hitungan detik Hamas menjatuhkan bom Sankor-5 ke arah IDF tersebut. Seketika bulldozer itu meledak, diiringi dengan dentuman keras. Bahkan gedung di sekitar lokasi ikut bergetar imbas ledakan bom. Api besar melalap bulldozer dan tentara Israel di dalamnya. Sementara dalam klip lainnya memperlihatkan semburan api panas menembus tembok samping bulldozer. Belum diketahui jumlah tentara pendudukan yang tewas akibat insiden tersebut. Pihak tentara Israel juga belum mengonfirmasi serangan bom Hamas tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!